Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madarama Mudah-mudahan hidup selang keluarga adina seka dan sehat walafiat Selang ayat dilanir dengan Allah SWT Untuk perketemuan kedua ini Bapak akan membahas Mengenai panyungsi baca Panyungsi basa Materi yang akan diajarkan Mengenai larang kem tengah Kalimat panahnya Huruf kapita Sarang tanda baca Bapak sengaja memakai bahasa campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Sunnah Supaya kalian lebih mengerti Dan lebih paham Untuk materi yang pertama Tentang larangken Maksudnya larangken Larangken dina bahasa Indonesia Disebut imbuhan Larangken hartina tambahan kecap Anu dilarapun dina kecap asal Bukan kecap ya Kalau kecap untuk baso Kalau kecap itu kata Larangken ayah opat Nyaita Nuka hidi Larangken harep Atau disebut larangken awal Contoh na Misalnya tina kecap bawa Maka larangken di Jadi dibawa Nuka dua Larangken tengah Atau dalam bahasa Indonesia disebut sisipan Contoh iber Iber itu terbang ya Ditambah larangken tengah A jadi haliber Anuka tilu Larangken tukang Atau akhiran Contoh Dari kecap tulis Pakai larangken akhiran An Jadi tulisan Anuka opat Larangken barung Contoh Tina kecap Maca Jadi untuk larangken barung itu Ada larangken awal Dan larangken akhir Ya Jadi larangken awal Dan larangken akhir Tina kecap Maca Jadi Pang Maca Kun Nah Selanjutnya tentang Larangken tengah Nah Lari Untuk awal ini Menggunakan Larangken tengah Al Tina kecap Iber Maka larangken tengah A Jadi haliber Nuka dua Lulus Tina kecap Lulus Maka larangken Tengah A Jadi la lulus Nuka tilu Contohnya Tina kecap Pinter Maka larangken Tengah A Jadi valinter Nah Yang contoh Selanjutnya Dari kecap Laku Pakai larangken Tengah Um Jadi lumaku Nah Contoh selanjutnya Dari kecap Leho Pakai Larangken Tengah Um Jadi lumeho Ingat ya Jangan negatif Leho Yang sakit Ini untuk Benda Misalnya Dari Kelapa muda Kalau kalian Senang makan Kelapa muda Kalau kelapa tua Itu kan Keras ya Kalau lumeho Itu Yang masih Berlendir Kelapa mudanya Yang masih Lendir Ya Kayak Berair gitu ya Kulat Itu Namanya lumeho Contoh selanjutnya Masih Rangkaian tengah Ar Pakai kecap Budak Pakai rangkaian tengah Jadi Barudak Oke lanjut Masih contohnya Dari kecap Kodas Pakai rangkaian tengah Ar Jadi Barudas Selanjutnya Selanjutnya Tentang Kalimat Pananya Kalimat Pananya Nyaetak Kalimat Anu Sina Nanyakan Hijihal Serta Miharab Jawaban Tibatur Kalau kalian Menanyakan Sesuatu Orang lain Ya Ingin Orang lain Menjawab Apa yang Kalian Tanyakan Seperti itu Ya Ciri Kalimat Pananya Nyaetak Maka Kalimah Pananya Ditungtungan Kutanda Tanya Oke Nah Sekarang Lanjutin tentang Kecapananya Kecap-kecap Nahan lain Dipake Pikin Kalimah Tanya Nuka Heji Sahak Kusaha Pisaha Kasaha Gunanya Pikin Nanyakan Jalma Pangeran Malaikat Jeng Sajabana Nuka Dua Kecap Mana Numana Nah itu Gunana Pikin Nanyakan Pilihan Ya Anu Katilu Dimana Oh sorry Nuka Tilu Nawan Gunana Pikin Nanyakan Hal Barang Atawa Tutuhuhan Anu Kaopat Kumaha Ya Fungsinya Untuk Menanyakan Cara Atawa Keayaan Yang selanjutnya Kecap Sabaraha Sakumaha Itu Nanyain Harga Jumlah Jeng Bilangan Sabara Harga Sapatu Eta Sabara Harga Gula Sakilona Itu Contohnya Yang terakhir Kecap Kunawan Naon Sababna Naha Gunana Pikin Nanyakan Sabab Atawa Kalakuan Kunawan Kamari Manehna Tisakola Itu Menanyakan Sebab Atawa Kalakuan Selanjutnya Tentang huruf Kapital Jeng Tanda Baca Huruf Kapital Huruf Besar Kecap Kecap Anusok Ditulis Huruf Kapital Diantarana Kecap Di Awal Kalimah Kata Awal Kalimah Huruf Di Awal Kalimah Muka Dua Ngaran Macakal Ngaran Jilema Nama-nama Manusia Tempat Jeng Judul Buku Itu Yang menggunakan Huruf Kapital Contoh-contohnya Selanjutnya Tanda Baca Yang pertama Tanda Baca Titik Digunakan Untuk Akhiran Kalimah Wawaran Atau Kalimah Berita Yang kedua Tanda Pananya Dipakai Di Akhiran Di Akhir Atau Tung-tung Kalimah Pananya Biasanya Menggunakan Tanda Tanya Yang ketiga Tanda Panjeluk Atau Tanda Seru Dipakai Ditung-tung Kalimah Parentah Contohnya Andi Punten Pangnyandaken Sapu Di Lebet Kamar Nah Itu Kalimat Parentah Contoh lagi Wan Punten Pangutuken Panto Itu Kalimat Parentah Menggunakan Tanda Panjeluk Atau Tanda Seru Nah Untuk Lebih Jelasnya Kalian Bisa Kerjakan Buku Buku Marumat Bahasa Sunda Halaman Dalapan Jeng Halaman Salapan Teras Oleh Kalian Tulis di Buku Kecil Atau Bisa Dihurup Di Buku Besarnya Nanti Hasilnya Dipotokan Ke Bapak Demikian Untuk Pertemuan Kedua Kali Ini Mudah Mudahan Kalian Lebih Semangat Dalam Belajarnya Dan Selalu Dalam Kadaan Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih